gak pake ribet cuman 2 bahan aja udah bisa jadi sajian ala cafe super gampang dan rasanya enak pertama siapkan kulit pastry instant lalu kita bentuk seperti ini ya bun ini aku pake pisau idealife motongnya dia tajem banget ya dan recommended banget gak akan terkelupas walaupun di asah lanjut ini tengahnya dibolongin kita buang tengahnya bisa dipake lagi nanti lalu tata di atas yang bulatan tadi ya olesin kuning telur yang rata nah kalo udah rata jangan lupa tengahnya ditusuk-tusuk pake garpu biar dia gak bergelembung terus kita panaskan oven aku pake mini oven cooker idealife tipe EL121 recommended banget ya dia ini lowat dan juga harganya terjangkau banget ya ini recommended banget kalo buat penggunaan sehari-hari aku oven suhunya 200 derajat api atas bawah selama kurang lebih 20 menit udah mateng kita angkat dinginkan sisihkan lanjut bikin bahan isiannya ini whipped cream bubuk sama air es kita mixer pake hand mixer idealife ya bun ini recommended lanjut juga harganya terjangkau kalo udah kaku kita isiin di tengahnya tadi ya ini cuma dua bahan utama aja nah boleh juga kalian hias biar semakin mirip sajian ala cafe yang mahal itu ya ini buah-buahannya opsional aja sesuaikan selera kalian masing-masing yuk cobain bikin all cookware aku beli di idealife selamat menikmati